Dari Merak terus kita nyeberang Terus nyusurin dermaga tikus di sepanjang pasisir Sumatera Nyeberang ke Batam Setelah itu kami keluar negeri Kita akan hidup di negeri baru Sebagai orang baru Disana aku akan jelaskan Kuduna kalau aku adalah Dita Aku suamimu yang selama ini gak pernah meninggalkanmu Tidak sebanyak ya Fer Tidak banyak ini yang mau aku Bas Aku mohon sama kalian semua Untuk tetap dalam keadaan selamat ya Ya udah Kalau gitu Aku pesen taksi online sekarang ya Ya Fer aku juga mau pesen taksi online Untuk ke tempat tujuan yang tadi Bas bilang Aku pamit ya Fer Aku juga hati-hati ya Fer Dadah Tadi Sarah Dadah sayang Nih bener Mari Hati-hati Bas Ya Siap dan Lalu bagaimana Kak dan Bas Kara dan Nuna saat ini? Memang Bas Kara belum nelfon dan lapor ke Komandan? Belum loh Sejujurnya Tadi saya merasa dan melihat Ada keanehan dan Tentang apa Niko? Tentang Bas Kara yang berbeda dari biasanya dan Maksud kamu? Saya sudah bilang ke Bas Kara untuk lapor ke Komandan Tapi ternyata Komandan berkata sebaliknya Sepertinya Bas Kara tengah merancarkan sesuatu Jonas Kamu langsung lacak keberadaan HP Bas Kara sekarang juga Siap Komandan Niko? Kembali ke markas sekarang Siap dan Bas begitu heroik melindungi Sava dan Nuna Tapi menurutku aneh juga sih Kenapa Bas sampai segitunya membela Nuna? Bahkan sampai mengorbankan dirinya Apa mungkin Bas jatuh cinta dengan Nuna? Masa iya dia hanya teman Dipta Tapi sampai begitu membela Nuna seperti ini? Kalau Bas memang punya perasaan lain dengan Nuna Tapi kan Nuna juga istri bosnya Dan Nuna juga perempuan setia Dulu dia begitu mencintai Dipta Dan sekarang Walaupun Gani banyak mengecewakan dia Tapi aku yakin Aku yakin Nuna gak akan mudah melupakan Gani begitu aja Emangnya kita harus banget ke rumah Pak Wibowo kan? Harus Gue menemuin Pak Wibowo Karena gue dengar Mama Meta pergi dari rumah sakit Ya terus kenapa lo malah mau menemuin Pak Wibowo? Ini kan gak ada kaitannya sama sekali sama dia Karena belum lama ini Gue baru tau Pak Wibowo itu punya hubungan dekat dengan Mama Meta Makanya itu malah bagus ya Dengan kedekatan mereka Mungkin kita bisa cepat selesaikan Masalah penalti yang Pak Wibowo kasih gak ke perusahaan kita Nah itu, itu, itu nomornya Fokus kecil-dikit lo Siap sama Dari Gue gerak kemana dia sebenarnya? Kenapa Baskara tidak mengarah ke markas? Telfon dari siapa ya itu? Kenapa Bas gak mau ngangkat? Kenapa Bas malah matiin HPnya? Siapa sebenarnya orang yang baru saja menelpon? Bas! Kenapa sih handphone saya gak diangkat? Selamat siang, Dan. Siang, Niko. Kenapa kaki kamu? Kena pisau, Dan. Saat saya berantem sama si Jagung. Nanti segera. Obat diluka kamu. Siap, Dan. Sekarang coba laporkan kepada saya dengan lengkap. Apa yang terjadi tadi? Jadi begini, Dan. Sebelum saya sampai ke markas, saya sempat berbicara dengan Baskara. Tapi saya melihat ada sifat yang aneh dari Baskara. Saat saya bilang mau lapor ke kantor, dia ragu-ragu. Kita ke pelaburan Merak ya, Pak? Jauh sekali, Pak. Nggak salah. Bapak menurut aja. Nanti saya bayar sesuai hargo. Itu uang sebagai DP. Untuk Bapak. Bas, sebetulnya kita mau kemana, Bas? Dari Merak terus kita nyeberang. Terus nyusurin dermaga tikus di sepanjang pesisir Sumatera. Nyeberang ke Batam. Setelah itu kami keluar negeri, kita akan hidup di negeri baru. Sebagai orang baru, di sana aku akan jelaskan. Kuduna kalau aku ada ledita. Aku suamimu yang selama ini gak pernah meninggalkanmu. Bas. Iya, Bu. Kita mau ke mana? Sekarang kita mau keluar Jawa, Bu. Di sini udah gak ada tempat yang aman lagi untuk bununa dan non-safa. Apa ada kemungkinan kalau Bas Kara akan kabur dengan membawa nuna dan sama? Sejujurnya, saya juga mikir ke arah situ dan... Saya akan coba hubungin Bas Kara lagi. Sintai. Duduk. Sintai. Sintai. Handphonenya Bas Kara tidak aktif. Jonas, Jonas, coba kamu lacak lagi handphonenya Bas Kara. Siap, Komandang. Bas Kara mematikan HP-nya Komandang. Nomornya sekarang tidak bisa dilacak lagi. Sejak Nuna lari dari Ganim bersama Safa, saya sudah menunggu, cepat atau lambat, semua ini akan terjadi. Niko, kamu siapkan satu ribu, saya sendiri yang akan memimpin pengejaran ini. Sebenarnya. Sepertinya Bas Kara berniat disersi. Kamu serius masih mau nunggu di sini? Kalau Mas Bo mau pulang duluan gak apa-apa, silahkan. Biar nanti saya pulangnya naik taksi aja, Mas. Enggak, enggak. Jangan. Saya gak mungkin meninggalkan kamu sendiri yang di sini. Enggak. Cari Bas Kara di titik terakhir. Pada saat handphonenya masih terlacak oleh kita. Bas Kara pasti belum pergi jauh, Reset. Dan kamu, Jonas. Lacak setiap pergerakan di sudut-sudut jalan melalui CCTV. Dan cari pergerakan mencurigakan. Segera laporan kepada saya kalau melihat ada kejanggalan. Siap, Komandang. Kita bergerak setelah. Terima kasih. Halo? Halo, Pak. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak. Ya, siapa? Pak Ghani, Pak. Saya gak mau Meta semakin tertekan kalau tahu Ghani datang ke rumah saya. Karena itu Meta gak boleh dengar pembicaraan saya di telpon. Meta maaf ya, saya mau bicara sama Asapan dulu saya di rumah. Sebentar aja. Silahkan, Mas. Ya. Pak, tolong tanyain ke Pak Wibowo. Apakah dia bisa menemui sekarang atau enggak? Ya, halo. Gimana? Pak, apa Bapak bisa pulang untuk menemui Pak Ghani? Tolong kamu kasih handphone kamu ke Pak Ghani, ya? Baik, Pak. Saya loudspeaker aja ya, Pak. Silahkan, Pak. Halo, Pak. Saya dengan An Ghani. Apakah Bapak bisa menemui saya sekarang? Iya, saya sebentar lagi pulang, Pak Ghani. Kalau mau menunggu silahkan. Baik, gak masalah. Saya akan menunggu. Oke. Kemana, Pak? Kita tunggu, ya. Aku harus pulang menemui Pak Ghani. Tapi sebelum itu, aku harus kanterin Meta ke rumahnya. Kasian dia. Dia, Meta, maaf ya. Sepertinya saya harus pulang ke rumah dulu. Andai urusan yang harus saya selesaikan di rumah. Tapi saya... Kasianlah kamu sendirian di sini, saya gak tega. Gimana kalau besok kita ke sini lagi? Saya enterin gak apa-apa? Kasian, Mas Bibowo. Tadi siang dia berusaha membawaku kabur dari rumah sakit. Dia juga dari tadi menemani ku di sini, nungguin Vera. Dia pasti kecapean banget. Kamu boleh mengkhawatirkan anak sama cucu kamu. Tapi kamu harus memperhatikan kesehatan kamu juga, loh. Kita pulang aja, ya. Besok kita ke sini lagi. Ya sudah, Mas. Saya nurut aja. Ya udah. Ya. Saya enter. Sampai jumpa. ? Ya. Essentially.